Hih, maut putihnya cakep banget Hai teman-teman, kita lagi liburan, liburan karavan nih Ini di tempat kita, oh ada kelinci Kelihatan nggak ya, ada kelinci disitu tuh teman-teman, coba ya, kita kesitu ya Itu karavan kita, kita baru sampai nih di Byberry, di Crossworld Ya, you think I can approach him? I don't think I can Coba ya, aku ini, ntar kameranya aku balikin dulu teman-teman Tuh ada kelinci, kelihatan nggak? What time, kalau aku deketin, ntar dia lari Terus itu ada domba Ini ada yang lagi karavan juga sih Lagi makan ya Jadi, ya lari Ini di field sebelah ada domba Kita lihat Kita lihat Ini kayak di tanah 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 gitu, maka teman-teman Itu disewain tanahnya buat kita bisa camping Itu ada domba lagi makan Apa itu? Waste 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 Oh, ini tempat kita buang Nanti Dari toilet Di sini nggak bisa Karavan sembarangan, jadi harus tempat yang Chemical closet and paying point Kita nggak kosongin toilet sih Itu aja harus kayak ada Waste Waste Oh, oke Bisa camping bebas gitu loh Bisa caravan bebas di pinggir dalam aja bisa berhenti Kalau di sini nggak bisa We cannot wild camping here Caravan wild Just No in England No, di Inggris nggak bisa Kalau di Scotland bisa Scotland you can, ya Scotland bisa Kalau di Inggris nggak bisa Jadi kita memang harus booking tempatnya Harus bayar tempatnya yang memang Udah khusus disediakan Tempat camping kita Tempat caravan kita yang sebelum ini Ini aku baru sampai sini pindah Yang sebelumnya itu yang lebih lengkap Fasilitasnya ada toilet, kamar mandi Kalau ini nggak ada Memang cuma disewain tempat Jadi kita akan pakai kamar mandi dan toilet Yang di dalam caravan Terus Ini listriknya kita Itu tuh Listrik di Sambungin ke caravan disitu Terus Kita ada tempat air juga Sama Tempat penampungan toilet Itu dia Air sama Toilet Penampungan air Air cuci piring Kalau yang penampungan toilet Ada lagi satu Jadi ada Tiga tempat penampungan Show them them Water Water Barrel Barrel Kita bentar lagi mau ke Bayberry Mau ke desa Bayberry Itu yang katanya Desa cantik banget di Cost World Desa cantik banget di Cost World Bagi Tunggu 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 из-ansu Tunggu selamat menikmati selamat menikmati ada sungai di tengah-tengah desa ini jembatan lagi ada mau foto-foto baru ada turis Jepang lagi mau foto-foto tuh cakep itu rumah yang terkenal jadi ciri khas di Byburn sunganya bersih banget it's very clean the river baby ini turis Jepang lagi foto-foto teman-teman ini itu jembatannya cakep kalau itu tuh bangunan pub bisa makan bisa minum cakep banget rame banget hari ini banyak turis jadi yang membedakan bangunan-bangunan rumah di kosul ini adalah batu-batunya kalau teman-teman lihat rumah di daerah aku tuh kan pada batu batak kalau di kosul ini memang pakai batu yang khusus dari sini jadi batunya tuh warna agak-agak kuning kuning-kuning krim gitu jadi itu yang bikin daya tarik buat desa-desa di kosul oke kita ke ikonnya Byburn ya ampun sungangnya jernih banget ya ampun sungangnya jernih banget Aksan lagi tidur jernih dan bersih banget ini dia rumah-rumahnya cakep deh memang ini dia rumah-rumahnya tapi kita akan pulang dan kita akan turun ahli sejak dia 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 selamat menikmati oh cakep banget itu batu-batunya itu loh yang batu-batunya itu yang bikin the stones ini teman-teman nih batunya itu di kosong kayak gini ini gak pake semen loh cuma disusun-susun cuma disusun-susun tapi memang harus ada skill khusus gak bisa sembarangan ada mawar nih ihh mawar putihnya cakep banget cakep ya udah ini doang nih ini kayak ini dapurnya kita warna sage green udah segini doang bayi beri kecil tapi cantik hanya banyak orang nih banyak turis Jepang sama Korea look like they're really small and really nice ya small but really nice i'm starting to learn that ngerti dikit-dikit Ian sekarang ini kayak tadi dinding yang tadi itu tuh ini gak ada semen loh temen-temen ini bener-bener cuman apa ya disusun-susun tapi harus batunya tuh yang pas yang bisa saling saling apa ya rapat jadinya rapat tight like tight not loose so it keep together ini kita udah balik lagi ke sungai tadi udah segini doang kita udah selesai keliling bayi beri yang kecil ini sekarang kita mau cari kopi tadi kan pas baru sampai kita lihat ada kayak restoran biasa ada kopi sih kita mau kopi dulu duduk nyata-nyata karena udah bayar parkir 2 jam eh ternyata keliling cuman berapa menit ini 15-20 menit udah selesai jadi masih ada 1 jam setengah sayangkan jadi kita mau duduk-duduk ngopi iya kita mau minum kopi disitu rame kayaknya enak sih tapi memang gak banyak disini cuman ice cream disini jual ice cream ini aku minum cappuccino kita minum disini nih kafenya itu di pinggir ini pertanian ikan trout jadi kita bisa mancing atau gak bisa makan aja juga bisa nanti ikan yang kita tangkap ditimbang ini kafenya kayak begini cakep loh tuh ikannya kelihatan gak ya di video ya tadi ada deketin kesini ya ilang deh oh itu ikannya warna hitam ya ada splenty look banyak ikan trout ada bebek pula wah sedak tuh eh gak kelihatan ya you don't have bread he won't come to you gak ada makanan si iander tadi manggil-manggil ini ikan trout you try to call the fish ada ikan ada ikan yang loncat tadi soalnya tenang banget disini setelah ini paling kita udah mau balik are we going back to the caravan? yeah if you want to ya ini sekarang udah setengah 4 lewat parkir kita tadi 2 jam kita 2 jam bayarnya Rp60.000 paling mau kemana lagi ya yang deket-dekat sini gak tau deh paling kalau enggak setelah ini ke ini aja ke caravan makan makan malam terus paling abis itu keluar jalan kaki karena kita itu tinggalnya di desa sebelah bybury you know where we stay the caravan next to bybury isn't it? yeah it's very close deket banget cuma di desa sebelah karena disini gak ada tempat buat caravan makanya kita bayar caravan itu dibuat di desa sebelah paling selesai kita jalan kaki sudah beginilah teman-teman liburan kalau di inggris caravan nyantai banget kita ini liburan udah udah hampir 2 minggu nyantai-nyantai aja-jalan begitu lah liburan yang orang inggris apalagi Ian dia gak mau kalau liburan itu harus buru-buruin ke ngunjungi semua tempat kita gak seperti itu liburan yang benar-benar slow living nyantai slow yang penting kita ke tempat yang kita mau pergi udah gak harus ke tempat semua yang turis pergi udah kita mau balik teman-teman sekian dulu vlog hari ini makasih udah nonton dan sampai jumpa di vlog selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati